Salam kepada semua follower channel Tetarik Go dan selamat datang kepada semua yang singgah. Kami membawakan kepada Anda cerita-cerita menarik dan original dari seluruh Borneo. Dalam episod kali ini, kami akan menerbitkan sebuah legenda tempatan yang unik dan sangat berharga. Pencerita asal, seorang nenek original Sabahan, inginkan legenda ini diketengahkan untuk tatapan generasi masa kini dan generasi hadapan. Cerita ini telah diturunkan dari mulut ke mulut sejak zaman berzaman. Tersebutlah sebuah cerita tempatan yang bermula di kampung pencerita dengan kelahiran seorang anak laki-laki dari keluarga penduduk asal di kampung tersebut. Dia diberi nama Menguyu. Dipendekkan cerita, Menguyu membesar dengan sehat malah menjadi sangat besar dan sangat tinggi. Ketinggian Menguyu tersangat luar biasa, menjulang tinggi melebihi pohon kelapa, serta mempunyai kekuatan yang luar biasa. Nah, dengan ketinggian luar biasa yang dimilikinya itu, Menguyu nekat mahu berbuat sesuatu yang berjasa kepada para penduduk kampungnya. Alkisahnya, setiap kali musim banjir tiba, ramai antara penduduk kampung menghadapi kesukaran untuk menyeberangi sungai di kampung itu. Lebih-lebih lagi ketika tiba saat minta tabang di kampung dan penduduk yang tinggal di seberang sungai perlu menyeberangi sungai ketika banjir. Dengan begitu mudah sekali Menguyu merentangkan badannya dari satu tebing sungai ke tebing sungai seberang. Para penduduk kampung mula naik ke atas badan Menguyu dan mula berjalan di atas badannya untuk keseberang. Setiap kali orang kampung berjalan di atas badannya untuk keseberang, Menguyu akan berkata, Jangan kamu tertendang yang di dalam seluar itu ya. Menguyu asik ulang perkataan yang sama untuk mengingatkan semua orang. Suatu hari, ketika Menguyu merentangkan badannya ke seberang sungai dan penduduk kampung berjalan di atasnya, tiba-tiba ada seorang perempuan di kampung itu yang agak nakal dan sengaja tersandung benda di dalam seluar Menguyu. Tindakan perempuan itu mengakibatkan Menguyu terkejut. Dia terus pusingkan badannya yang sedang merentang. Apalagi semua orang yang berada di atas badannya jatuh ke dalam sungai. Menguyu pungut mereka satu persatu untuk selamatkan mereka yang jatuh ke sungai. Saban tahun berlalu dan lama kelamaan, jasa dan kebaikan Menguyu sampai ke kampung sebelah. Disebabkan itu, rasa iri hati orang-orang dari kampung sebelah mulai timbul. Dan mereka mula merancang untuk menghapuskan Menguyu menggunakan sumpit yang dicalit dengan anak panah beracun. Dan ketika Menguyu sedang mencari ikan di sungai, penduduk kampung sebelah mula menyumpit panah beracun sambil bertapuk di kawasan berdekatan agar tidak kenampakan oleh Menguyu. Pada mulanya, Menguyu merasa seperti ada nyamuk menggigitnya dan dia cuma tepuk menggunakan tangan. Namun semuanya terus menyumpit bertubi-tubi sebelum Menguyu akhirnya menyedari bahawa ada orang menyumpitnya. Dia cuba perhatikan di kawasan sekitar dan terlihat ada beberapa orang masih berterusan menyumpit dia. Menguyu segera mencabut beberapa batang pokok kayu yang berdekatan dan mula menghayunkan pokok yang dicabut ke arah orang-orang yang menyumpitnya. Ramai antaranya terkena hayunan pokok lalu menemui ajal di situ dan hanya beberapa orang yang sempat lari dari situ. Mereka yang sempat lari telah bercerita bahawa merekalah yang telah berjaya menghapuskan Menguyu. Sementara itu, Menguyu sudah terlalu banyak anak panah beracun yang mengenainya. Racun telah terkumpul dengan banyak di dalam badannya menyebabkan dia menjadi terlalu mengantuk. Menguyu mula berjalan ke atas bukit di kampung dan berehat di situ. Semasa berehat, Menguyu tertidur dan malangnya tidak lagi pernah bangun. Ajalnya sampai di situ. Kawasan atas bukit itu kini sudah menjadi kubur, tempat Menguyu bersemadi selamanya. Semasa pencerita masih kecil, pencerita dan orang tuanya pernah membuka tanah di kawasan bekas kuburan Menguyu untuk dijadikan ladang padi. Padi bukit. Masa itu, bapak pencerita menunjukkan bahawa itulah kuburan Menguyu. Ini kakinya, ini badannya, ini tangan Menguyu, kata bapak. Saat mengetahui cerita itu, perasaan pencerita tersentuh, amat terharu, sebak dan penuh rasa belas kasihan kepada Menguyu. Kadang-kadang dia terfikir, mungkin sebab itu juga lah membuatkan kampung mereka seolah-olah sentiasa terjaga dari orang-orang yang berniat jahat. Fikirnya lagi, walaupun Menguyu telah lama pergi, rohnya masih tetap berjasa untuk orang-orang sekampungnya. Sebelum kami akhiri cerita hari ini, ingin kami katakan di sini, walaupun jasad Menguyu telah terkubur setelah banyak berjasa kepada penduduk kampung, cerita legenda ini tidak akan terkubur selama-lamanya. Sudi-sudilah kongsikan cerita ini. Akhir sekali, kata pencerita, tidak hairanlah orang-orang di kampung asalnya disebut sebagai keturunan Menguyu kerana orang-orangnya semua tinggi dan besar, baik laki-laki mahupun perempuan. Sekian cerita untuk hari ini. Terima kasih kepada pencerita dan kepada semua yang follow, like dan share.